Intro Personil gabungan Polri dan TNI melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Masa Pengurus Cabang Pertahanan Ideologi Serekat Islam perisai di depan kantor BPN ATR Bekasi. Masa yang berjumlah 15 orang ini tiba di lokasi dan langsung menyampaikan orasi-orasinya di depan kantor BPN ATR Bekasi. Mereka menuntut untuk meminta kepala BPN Kota Bekasi bertanggung jawab dan segera memecat oknum yang menerima berkas permohonan sertifikat melalui program PTSL yang diduga menggunakan rekomendasi PJS Poli Kota Bekasi yang tidak teregistrasi. Kasubak Humas Polres Bekasi Kota, Kompol Erna Rusling mengatakan mereka menerjunkan 368 personil gabungan TNI Polri yang berjaga di wilayah Bekasi Timur dan di depan kantor BPN. Selama kegiatan unjuk rasa berlangsung, situasi terpantau cukup aman dan kondusif. Dilaporkan hasil kegiatan tadi pukul 12.00 ya sampai pukul 15.00 kegiatan di BPN dan kantor BMSDA di mana perisai sudah melakukan kegiatan unjuk rasa dengan jumlah personil oleh kepolisian gabungan dengan TNI sebanyak 368 personil yang berjaga di wilayah Bekasi Timur, sepatnya di kantor BPN Kota Bekasi. Dari Bekasi Jawa Barat, Riyadus, Bagus dan JFD, Tribrata TV, Salam, Tribrata.